Analisis statistik yang telah diputuskan dan disetujui pada ujian tertutup. Karena banyaknya penanya, saya mohon kesediaan para penyangga membatasi waktu dan jika pertanyaan hanya dua buah, sehingga semua penanya mendapatkan kesempatan yang sama. Sebelum kesempatan diberikan kepada promotor, saya ingin bertanya kepada Saudara Promopena. Apakah Saudara siap untuk melaksanakan ujian promosi, Doktor? Pasti hari saya siap untuk melaksanakan ujian terbuka pada hari ini. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, saatnya ujian tahap satu. Saya persilakan Saudara Promopena untuk mempresentasikan desertasinya selama 15 menit. Bapak pimpinan sidang yang terhormat, Bapak promotor, co-promotor, para penyangga dan para undangan akademik. Selamat pagi. Ijinkan kami untuk mempresentasikan penelitian disertasi kami yang berjudul Pengaruh Extra Ethanol Ubu Jalar Ulu Terhadap Ekspresi Perosism Proliferator Activate Receptor Alpha Kadar SUD dan TF-Alpha Hepar Gambaran Histopatologis Hepar Serta Kadar ALP Serum pada tipus gadurnistar yang diinduksi isoniazid dan efampisi. Ada pun latar belakang dari penelitian kami. Seperti telah diketahui bahwa pengobatan tuberkulosis memerlukan wakti yang relatif lama dan sering menimbulkan efek samping, salah satunya hepatotoksik yang dapat berakibat fatal. Isoniazid dan rifampisi merupakan antituberkulosis yang berperan penting untuk terjadinya kejadian hepatotoksik tersebut. Hal ini terkait dengan karakteristik farmakologi dari isoniazid di mana isoniazid dalam proses metabolismenya akan menghasilkan metabolitoksik yang bersifat sangat reaktif yang dapat berikatan kovalen dengan protein hepat sehingga akan menyebabkan pembentukan radikal bebas dan mencetuskan reaksi implamasi. Selain itu isoniazid dan rifampisi juga dapat menginduksi aktivitas sitopram P450-2E1 sehingga akan semakin meningkatkan pembentukan radikal bebas dan metabolitoksik dan semakin memperberat perusakan hepat. Peran pipar alfa sendiri dalam kejadian antituberkulosis liver injury telah dipelajari dan dibuktikan pada studi yang dilakukan oleh Hasan pada tahun 2016 di mana induksi isoniazid didapatkan menyebabkan penurunan ekspresi pipar alfa hepat yang akan menyebabkan akumulasi lipid dan inflamasi. hingga saat ini belum terdapat terapi untuk memperbaiki kerusakan hepat. Nata laksanaannya selama ini hanya dengan menghentikan pengobatan antituberkulosisnya dan memonitor penyembuhan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pemberian hepatoprotektor yang berbahan dasar. Salah satunya adalah yang berbahan dasar herbal yaitu ubi jalar umum. Studi sebelumnya telah banyak mempelajari efek hepatoprotektor dari ekstra ubi jalar umum pada kasus hepatoprotektor yang diimbusi berbagai jenis obat atau zat. Aktivitas hepatoprotektor dari ekstra ubi jalar umum itu sangat berkaitan dengan aktivitas antioksidan dan antiinflammasi dari kandungan zat aktifnya yaitu antusianin. Namun selama ini aktivitas antioksidan antusianin lebih banyak dikaitkan dengan penghambatan pada jalur NFK-Pabi. Hingga saat ini belum terdapat studi yang mengaitkan aktivitas antioksidan dan antiinflammasi dari ekstra ubi jalar umum dengan ekspresif lipar alfa termasuk lipar alfa yang aktif. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat kami rumuskan permasalahan. Yang pertama apakah ekspresif lipar alfa hepatoprotektor pemberian ekstra etanol ubi jalar umum lebih tinggi dibandingkan kontrol pada tipus lipar yang diinduksi dari pampisin. Kemudian yang kedua apakah kadar SOD hepar pada pemberian ekstra etanol ubi jalar umum lebih tinggi dibandingkan kontrol. Kemudian yang ketiga apakah kadar TNF alfa hepar pada pemberian ekstra etanol ubi jalar umum lebih rendah dibandingkan kontrol. Yang keempat apakah sparsis hepatologis hepar pada pemberian ekstra etanol ubi jalar umum lebih rendah dibandingkan kontrol. Dan yang kelima apakah kadar ALT seru pada pemberian ekstra etanol ubi jalar umum lebih rendah dibandingkan kami. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami dapat merumuskan tujuan umum dari penelitian. Ini adalah untuk menentukan mekanisme molekuler dari ekstrak ketanol di jalan umum terkait FF4 protektornya, yang dilihat dari aspek stres oksidatif dan inflamasi. Untuk tujuan khusus sesuai dengan rumusan permasalah yang telah disampaikan, ada pun manfaat penelitian kami, manfaat akademisnya diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat teori terkait mekanisme molekuler dari ekstrak ubi jalan umum sebagai hepatitis protektor dan manfaat praktisnya, yang pertama diharapkan dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lanjutan dalam rangka pengembangan obat, yang kedua diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan ubi jalan umum sebagai alternatif hepatitis protektor. Nah, berikut adalah kajian pustaka yang terkait penelitian ini mengenai mekanisme hepatotoxic yang disebabkan oleh isoniazid, yang terkait dengan proses stres oksidatif dan inflamasi dan ada peranan dari piper alpha di sana. Kemudian mengenai peran dari piper alpha sendiri terhadap stres oksidatif dan inflamasi dapat dilihat pada gambar berikut ini, dapat terjadi melalui mekanisme direct ataupun indirect. Kemudian untuk rangka teori dapat dilihat pada skema untuk ekstra ubi jalan umum yang mengandung antoxianin. Yang kami lihat nanti adalah efeknya terhadap piper alpha di mana akan meningkatkan ekspresi dan aktivasi piper alpha yang kemudian nanti akan menimbulkan efek penekanan inflamasi dan stres oksidatif melalui beberapa mekanisme. Harapun konsep penelitian kami dapat dilihat pada skema berikut ini, ekstra etanol ubi jalan umum diberikan pada tikus yang diinduksi isoniazid dan rifafisid, kemudian dinilai ekspresi piper alpha, kadar SOD, kadar TNF alpha, skor histopathologis hepar, dan kadar ALP. Kemudian untuk hipotesis penelitian sesuai dengan perusahaan masalah yang telah disampaikan. Untuk metode penelitian, rancangan penelitian kami menggunakan rancangan randomized process only controlled by design. Tempel yang digunakan adalah tikus kalor wistar yang diperihara di lab biomedic tersebut yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Tempel dibagi menjadi tiga, yaitu kelompok yang normal dan yang sehat, yang tidak mendapatkan perlakuan, kemudian kelompok kontrol, yaitu kelompok yang mendapatkan induksi isoniazid dan rifafisid, kemudian kelompok perlakuan, yaitu kelompok yang selain mendapatkan induksi isoniazid dan rifafisid, juga mendapatkan ekstra etanol ubi jalan umum. Untuk definisi operasional variable yang kami pelajari dapat dilihat dari tabel berikut ini. Prosedur penelitian diawali dengan penurusan izin dan kelaikan etik, kemudian pembuatan ekstra etanol ubi jalan umum, kemudian induksi dan intervensi hewan coba. Selanjutnya, pemeriksaan ekspresi pipar alfa, kadar SOD, dan kadar TNF alfa, serta pemeriksaan histopatologi tepar dan kadar ALTC. Alur penelitian dapat dilihat pada skema berikut ini. Isoniazid dan rifafisid diberikan selama 28 hari, sementara untuk ekstra etanol ubi jalan umum diberikan selama 35 hari, dimulai dari 7 hari sebelum pemberian isoniazid dan rifafisid. Analisis data untuk uji komparasi menggunakan randai ANOVA dan uji POSFOG menggunakan uji LSD, sedangkan untuk analisis multivariat menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian untuk variabel-variabel yang berskala numerik dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk ekspresi pipar alfa dan kadar SOD, dapat dilihat bahwa pada kelompok perlakuan menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol, sedangkan untuk kadar TNF alfa dan kadar ALTC menunjukkan nilai yang lebih rendah pada kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dan semuanya menunjukkan hasil yang bermakna secara statistik. Begitu pula hasil dari uji POSFOG yang sejalan. Untuk ekspresi pipar alfa aktif yang terkosporilasi pada seri 12, dari pemeriksaan immunofisokimia dapat dilihat pada gambar berikut, bahwa ekspresi pipar alfa aktif pada kelompok perlakuan lebih tinggi dibandingkan ekspresi pipar alfa pada kelompok kontrol. Dan hal ini juga dikonfirmasi melalui nilai absorbansi dari hasil IHC tersebut. Untuk gambaran histopatologis HEPAR, terdapat perbedaan signifikan pada skor kongesti, degenerasi, necrosis, dan infiltrasi seri ladang antara ketiga kelompok. Nah, untuk analisis jalur, didapatkan bahwa kadar ALT serum dipengaruhi oleh ekspresi pipar alfa, kadar SOD, dan kadar TNF alfa. Khusus untuk pipar alfa sendiri, lebih dominan mempengaruhi kadar ALT serum secara tidak langsung, yaitu melalui pengaruhnya terhadap TNF alfa dan SOD. Nah, untuk aktivitas sepatu protektor dari extra OBGLA penuh yang mengandung antusianin melalui pipar alfa, dapat dijelaskan melalui skema berikut ini. Antusianin akan meningkatkan ekspresi dan aktifasi dari pipar alfa, sehingga nantinya pipar alfa yang aktif inilah yang akan bisa mempengaruhi, baik itu proliferasi peropsis, soal, metabolisme asam lemak, implanasi ataupun stres oksidatif melalui berbagai mekanisme, baik itu mekanisme direct melalui interaksi dengan pipar respon elemen secara langsung, ataupun melalui mekanisme indirect, yaitu dengan cara mempengaruhi transcription faktor yang lain. Nah, hasil studi kami sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang telah dilakukan menggunakan ekstra tanaman yang juga mengandung antusianin, yaitu ekstra mulberry, black rice, dan tarp cherry. Ada pun keterbatasan dari penelitian ini, proporsi dosis isoniazid dan rifampicin yang kami gunakan berbeda dengan yang digunakan pada prakteknya. Hal ini karena menyesuaikan dengan kemudahan untuk mendapatkan sediaan isoniazid dan rifampicin tersebut. Untuk temuan baru dari penelitian ini, penelitian ini mempelajari aktivitas anti-inflammasi dan antioksidan dari ekstra ubi jala pungg sebagai hepatoprotektor, spesifik melalui jalur pipar alfa. Nah, untuk simpulan dapat disimpulkan bahwa perusakan hepatoprotektor akibat isoniazid dan rifampicin dapat ditegah dengan memberikan ekstra ubi jala pungg yang akan berbeda dengan gambaran histopatologis dan fungsi hepatoprotektor melalui peningkatan ekspresi pipar alfa dan kadar SOD serta penurunan kadar TNF alfa-heb. Demikian yang kami sampaikan yang terkait hasil penelitian observasi kami yang dikembalikan pada Bapak-Ibu. Terima kasih. Terima kasih Selanjutnya saya persilahkan promotor Profesor Doktor Dr. Imadi Jawi Untuk menyampaikan pertanyaannya Pertama-tama Saya pun terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang saya hormati Telah memberikan saya kesempatan pertama Yang kedua Saya menyampaikan selamat Kepada Promopenda Yang terpelajar Dr. Artini Sudah bisa Melakukan penelitian yang Sangat baik menurut saya Dan sudah bisa menyelesaikan dengan baik Sehingga bisa ujian terbuka Pada hari ini Selamat juga kepada Departemen Pharmacology Kepada keluarga Promopenda Sudah akan mendapatkan Gelar dokter hari ini Kalau tidak ada halangan Saya ada dua pertanyaan Pertanyaan pertama Saya sangat tertarik Melihat penelitian ini Karena disini Promopenda Memakai bahan alam Yaitu Di Ubi Jawa Untuk menimbulkan Efek protektif Terhadap Penguatan Tuberkulosa Yang memakai Isonia Sin Ini adalah suatu Usaha yang cukup baik Saya kira Karena Sesungguhnya tubuh kita Adalah bagian dari alam juga Jadi kalau diberikan bahan alam Nampaknya akan Terjadi Keseimbangan alam Ya saya harapkan begitu Pertanyaan saya yang pertama adalah Apa yang menyebabkan Promopenda memilih Ubi-Ubi Jalarungu Apakah keunggulannya Kebaikannya apa Padahal bahan alam yang lain Kan cukup banyak juga Kenapa memilih Ubi-Ubi Jalarungu Pertanyaan pertama itu Pertanyaan kedua Pemanfaatan bahan alam Atau obat herbal Di masa sekarang Masih menjadi Perdebatan Banyak pihak yang menolak Walaupun ada yang Setuju Nah oleh karena itu Langkah-langkah ke depan Promopenda Untuk dapat Meyakinkan Terutama kalangan Klinisi mungkin ya Bahwa Apa yang kita temukan Itu adalah Ilmiah Langkah-langkah apa Yang bisa dilakukan Demikian ya Silahkan dijawab Terima kasih Baik Bapak Pimpinan Sidang Yang terhormat Saya mau Menjawab pertanyaan Dari Profesor Doktor Doktor Imadejawi Untuk pertanyaan yang pertama Yaitu Mengapa Tertarik untuk Menggunakan Ubi Jalarungu Jadi ada beberapa Pertimbangan Alasan mengapa kami memilih Ubi Jalarungu Yang pertama Untuk Ubi Jalarungu ini sendiri Cukup mudah Dibudidayakan Di daerah yang beriklim tropis Seperti di Indonesia Termasuk di Bali pun Ada beberapa daerah Sudah dibudidayakan Oleh karena itu Pada penelitian ini pun Kami juga menggunakan Ubi Jalarungu Oke bahan bakunya Itu berasal dari Daerah lokal Bali Yaitu berasal dari Daerah Mambang Tabanan Yang memang secara khusus Dibudidayakan Kemudian pertimbangan Yang kedua Juga adalah Karena Ubi Jalarungu ini Merupakan salah satu Sumber karbohidrat Jadi Untuk aplikasinya nanti Akan sangat memungkinkan Untuk dikonsumsi Dalam jumlah yang cukup besar Mengingat kandungan Antioxidan yang cukup baik Kemudian yang selanjutnya Juga Ya dari bukti-bukti ilmunya Juga telah menunjukkan Bahwa Ubi Jalarungu Mengandung Kandungan antioksidan Yang cukup tinggi Yaitu sebesar Kurang lebih 110-200 10 mg Per 100 gram Ubi Jalarungu Kemudian Aktivitas Untuk Antioksidannya sendiri Kalau dilihat Aktivitas yang menangkap Radikal bebas Juga cukup baik Malah Lebih baik Dibandingkan Beberapa jenis Tanaman lain Yang mengandung Antioxidan Mengandung Antioxidan juga Sebagai antioksidan Seperti misalnya Anggur Atau mungkin Black Karen Atau elderberry Lebih besar Aktivitas antioksidan Dari Antioxidan yang ada Ubi Jalarungu Kemudian Juga dipertakan Aktivitas Antioxidannya Lebih besar Dibandingkan dengan Beberapa jenis Antioxidan yang Yang lain Seperti misalnya Vitamin C dan Vitamin E Kemudian Dari segi Pemanfaatan juga Untuk Ubi Jalarungu ini Cukup mudah Untuk diolah Menjadi berbagai Jenis makanan Sehingga akan Untuk Dimanfaatkan Oleh masyarakat Akan lebih Mudah Kemudian Untuk Pertanyaan yang kedua Mengenai Bagaimana Rencana kedepannya Untuk Lebih meyakinkan Klinisi Bahwa memang Istri Ubi Jalarungu ini Bermufaat Secara ilmiah Jadi Jadi Rencana kedepan Yang dapat saya Upayakan Disini adalah Untuk Yang pertama Mungkin Terkait dengan Penelitian Penelitian ini Kami akan Berupaya Untuk melakukan Diseminasi Terlebih dahulu Pada forum-forum Ilmiah Atau mungkin Mempublikasikannya Pada jurnal Ilmiah Kemudian Yang Berikutnya Kami bisa Merencanakan Untuk Melakukan Penelitian-penelitian Lanjutan Yang terkait Mengenai Aktivitas Sepatu protektor Dari Ubi Jalarungu ini Lebih spesifiknya Dengan melihat Aspek Molekuler Yang lain Yang terlibat Di dalam Mekanisme Dari Hepato Protektor Dari Ubi Jalarungu ini Kemudian Untuk Penelitian lanjutan Lainnya Selain Mengeksplore Pada Mekanisme Molekuler Atau aspek Molekuler Mungkin Juga bisa Kami Melanjutkan Penelitian Kami Karena Penelitian Ini Masih dalam Tahap Uji Preklinik Uji Uji Pada Hewan Coba Untuk Memeyakinkan Apalagi Apabila Ingin Dimanfaatkan Atau Digunakan Oleh Manusia Pada Manusia Tentu saja Harus Dilakukan Uji Klinik Yaitu Dilakukan Uji Pada Manusia Mulai Mulai Dari Fase Satu Pada Orang Yang Sehat Kemudian Fase Dua Pada Pasien Dan Seterusnya Jadi Itu Yang Bisa Kami Rencanakan Untuk Pengembangan Dari Uji Jalar Umur Baik Sampai Sampai Yang Sangat Baik Dan Saya Puas Sekali Lagi Selamat Kepada Promo Penda Untuk Bisa Mempertahankan Disertasinya Saya Serahkan Waktunya Kepada Yang Terhormat Bapak Kepinan Sidang Baik Terima Kasih Prof. Yawi Selanjutnya Kepada Kompromoter Satu Prof. Dr. Hewan Inyoman Mantek Aslawo PSD Saya Persilahkan Mengajukan Pertanyaan Nye Sampai Esat Perépu Sampai Pertanyaan Terima kasih. 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 kami memilih ALT saja, tidak AST dan ALT untuk mengindikasikan fungsi HEPAR. Hal ini pertimbangannya adalah karena ALT atau alami aminotransferase tersebut lebih spesifik dilepaskan di HEPAR. Sementara untuk AST atau aspartat aminotransferase, lebih dunginan dilepaskan atau dirilis pada saat perusahaan HEPAR, pada saat ada gangguan itu oleh sel otot jantung, sehingga karena yang kami ingin nilai di sini adalah kaitannya dengan perusahaan HEPAR, yang lebih spesifik adalah ALT atau alami aminotransferase. Saya kira terbalik, saya kira itu terbalik ya, kalau MIUKAL itu lebih banyak kepada SGUD, kita cari SGUD itu ALT. Kalau kerusakan hati, lebih banyak pada SAST, yaitu SGBT. Tolong dicak lagi ya di pusatannya, karena itu berbalik tuh. Mestinya anaknya ambil dua-duanya saja, antara AST dan SGBT dan SGUD. Sekarang demikian percayaan saya, saya puas dengan jawabannya. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Bakter. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Prof. Dr. Igu Siti Madi Aman, SPFTA, untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, atas waktu yang diberikan. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, izinkan saya mengucapkan selamat dulu ya, Kuda Penuh Penda, Dr. Arfini. Karena sebentar lagi, namanya sudah bertambah menjadi Dr. Arfini, bukan hanya dokter saja. Ya, pertanyaannya ada dua. Jadi, apa namanya, diberikan cuma dua pertanyaan. UB Jalan Ungu kan banyak mengandung antusianin. Ya, antusianin itu bagaimana dia bekerja sebagai hepatoprotektor. Itu yang pertama. Yang kedua, kan banyak obat oral antituberkulosa. Kira-kira yang mana itu yang paling toksik terhadap hepar? Ya, demikian pertanyaan saya. Silakan dijawab. Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat, izinkan saya ingin jawab pertanyaan dari Prof. Dr. Ibu Sti Madi Aman, SPFK. Nah, untuk kandungan antusianin pada UB Jalan Ungu, mekanismenya sebagai hepatoprotektor lebih ke arah mekanisme, lebih kepada aktivitasnya sebagai antioksidan dan antiimflamasi. Karena kita ketahui, pada kerusakan hepar, terjadi serik oksidatif dan juga reaksi inflamasi di sana. Nah, terutama khususnya pada penelitian ini, pada kerusakan hepar yang diinduksi oleh isuniasi dari panfisim, jelas terlihat adanya serik oksidatif dan inflamasi. Dan antusianin ini sendiri setelah diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan melalui aktivitas antioksidan dan antiimflamasi tersebutlah, maka antusianin dan extra-extra yang mengandung antusianin menjadi efektif sebagai hepatoprotektor. Gimana aktivitas antioksidan dari UB Jalan Ungu, ekstrak UB Jalan Ungu atau yang mengandungan zat aktifnya adalah antusianin, adalah melalui aktivasi dari NRFU, yaitu suatu transcription faktor yang akan apabila diaktifasi, maka akan terjadi translokasi ke nukleus, terlepas sikatannya dari caps-like ECH-associated protein, kemudian akan berikatan pada antioksidan respon elemen yang ada pada gen targetnya, di mana gen targetnya di sini adalah untuk antioksidan endogen. Selain itu juga antusianin memiliki aktivitas antiimflamasi, di mana yang telah diketahui sebelumnya, aktivitas antiimflamasi-nya adalah melalui penghambatan pada jalur NFKPB, yaitu melalui penghambatan atau ikatan pada subunit dari NFKPB, dapat juga terjadi melalui peningkatan aktivitas dari inhibitor dari NFKPB tersebut. Sehingga apabila aktivitas NFKPB terhambat, maka perasaan transkripsi untuk protein-protein inflamasi pun akan bisa terhambat, jadi akan menimbulkan efek antiimflamasi. Kemudian antusianin di sini pada penelitian ini khususnya kami lihat juga melalui jalur Vipar Alpha di mana kami temukan juga bahwa antusianin di sini meningkatkan ekspresi Vipar Alpha yang kemudian akan mempengaruhi juga efek antiimflamasi dan antioksidannya yang kemudian pada akhirnya akan dapat memproteksi Vipar atau memproteksi Vipar dari kerusakan oleh karena isoniasid dan rifampisi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, obat anti tuberculosis di antara yang first line terutama, atau obat yang lini pertama, dikatakan bahwa isoniasid itu adalah yang paling toksik. Toksik terhadap hepar dibandingkan dengan obat anti tuberculosis yang lain. Karena memang isoniasid ini sendiri pada proses metabolismenya memang menghasilkan beberapa bentuk metabolitoksik yang dapat berikatan kovalen dengan protein-protein di hepar yang sehingga akan dapat langsung berusaha hepar dan juga dapat mencetuskan reaksi inflamasi. Selain itu, isoniasid ini juga mempunyai kemampuan untuk mengimbusi aktivitas dari enzim citokrom P450-2E1 di mana enzim citokrom P450-2E1 ini adalah enzim yang berperan untuk metabolisme dari INH itu sendiri sehingga akan semakin meningkatkan pembentukan metabolitoksik. Selain itu, enzim citokrom P450-2E1 ini juga mampu membentuk radikal bebas sehingga pembentuk radikal bebas juga semakin meningkat, kemudian pembentukan metabolitoksik dan juga semakin meningkat sehingga pada akhirnya juga semakin memperberat perusahaan hepar. Sementara untuk obat anti tuberculosis yang lain, seperti rupan visin misalnya, itu juga bisa menyebabkan toksisitas kehepar tetapi sifatnya hanya memperberat perusahaan hepar yang disebabkan oleh karena isoniasid. Demikian jawaban untuk pertanyaan. Terima kasih. Saya cukup puas dengan Anda. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saya kembalikan waktunya kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Pak Pak Aman. Selanjutnya, Prof. Dr. Insinyur Ida Bagus Putra Manuoba M.Pil. Saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dekan, selaku pimpinan Sidang. Saudari Promo Penda yang sangat terpelajari, saya ucapkan selamat sudah sampai di titik nadir daripada study S3 ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita melihat ekstrak ubi jalan ungu ini berperan juga sebagai anti-inflammasi, tapi utamanya di sini ditemukan dia adalah sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, dia berperan sebagai elektron scavenger. Dan yang kedua, berperan sebagai induksi peningkatan antioksidan endogen. Nah yang ingin saya tanyakan, mungkin enggak kedua peran ini dimiliki oleh ekstrak tersebut dalam penelitian ini? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, di kerangka konsep saya melihat, Jadi ekstrak ini meningkatkan ekspresi dan aktifasi PPAR Alpa. Jadi pertanyaan saya, apakah kaitan antara peningkatan ekspresi dan aktifasi? Silahkan dijawab. Bapak penting dan sidang yang terhormat, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Insinyur Ida Bagus Putra Marmado Enfil. Untuk pertanyaan yang pertama, ekstrak ubi jalan ungu ini, pada penelitian ini, sebagai antioksidan yang lebih kami lihat di sini adalah efeknya dalam menginduksi aktivitas dari antioksidan endogen dengan melihat parameter salah satu antioksidan endogen yaitu SOD. Namun memang tidak menutup kemungkinan, memang memiliki aktivitas antioksidan dalam hal menangkap radikal bebas. Karena itu telah, karena pada studi sebelumnya, juga sudah dikatakan bahwa ekstrak ubi jalan ungu memang memiliki juga aktivitas untuk menangkap radikal bebas yaitu ya, yang dinilai dari pemeriksaan di PPH Radical Scavengy. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kerangka konsep, pada kerangka konsep, kami katakan bahwa ubi jalan ungu ini meningkatkan ekspresi dan aktivitas dari pipar alfa. Kaitan antara keduanya adalah untuk pipar alfa sendiri kita ketahui bahwa pipar alfa merupakan suatu transcription faktor yang juga merupakan artikel intraseluler yang sifatnya adalah proteksi, yang sifatnya adalah proteksi. Sehingga pada kasus kerusakan hepar, apabila ekspresinya meningkat, maka akan semakin meningkatkan aktivitas proteksi dari pipar alfa ini. Aktivitas proteksinya tersebut terjadi melalui penekanan inflamasi dan penekanan osteris oksidatif. Namun demikian, penekatan ekspresi saja memang tidak semata-mata nanti akan pasti akan menunjukkan bahwa ekspresi pipar itu akan mempengaruhi inflamasi dan stres oksidatif. Jadi, selain ekspresi meningkat, maka pipar alfa tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu, harus diaktifasi terlebih dahulu. Kalau sudah dalam bentuk pipar yang aktif, barulah akan bisa mempengaruhi proses inflamasi, stres oksidatif, atau metabolisme asam lemak melalui mekanisme-mekanisme, baik itu mekanisme direct ataupun indirect, dan pada akhirnya barulah akan bisa memperbaiki kerusakan hepar. Jadi, untuk jadi, untuk kita alfa tersebut ini sangat penting diaktifasi tidak hanya di tingkatkan ekspresinya, oleh karena itu kami melihat peningkatan ekspresi dan aktivasi tersebut dari Pak Alfa. Demikian jawaban dari kami. Kalau baik, saya kira saya sangat puas dengan jawaban dari Saudari ya. Terima kasih Pak Rekan. Oke, terima kasih Pak Rok. Selanjutnya kepada Dr. Dr. Bagus Komah Satriase M. Repro, saya persilahkan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang ya saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Prof. Benda terpelajar terartini sudah sampai ke tahap yang terakhir. Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama masalah Novel D. Di sana Novel D di Saudari Propopenda memeriksa pepar Alfa total maupun yang aktif. Ya, kira-kira apa yang dimaksud penyataan saudara di Novel D tersebut. yang kedua karena ini kan Novel D-nya sangat bagus ya penelitiannya sangat bagus kira-kira langkah apa yang Propopenda akan lakukan selanjutnya sehingga Novel D ini atau penemuan ini bisa di aplikasikan atau dipakai di secara nasional maupun internasional. terima kasih. Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat izinkan kami menjawab pertanyaan dari Dr. Dr. Bagus Komang Satriatu M. Repru. Untuk yang pertama terkait Novel D disana disebutkan ada pipar Alfa total dan pipar alfa aktif. Jadi yang dimaksud di sini pipar alfa total adalah ekspresi pipar alfa secara keseluruhan yang kami nilai dari pemeriksaan ELISA sedangkan untuk pipar alfa aktif yang kami adalah bentuk pipar alfa yang telah terposporilasi pada serun 12 yang sudah aktif diaktifkan oleh gigan dalam hal ini adalah antusianin atau yang terkandung di dalam pipar ubi jala umum kemudian yang pada akhirnya bentuk yang aktif inilah yang nantinya akan dapat mempengaruhi berbagai proses yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian untuk yang berikut pertanyaan yang kedua langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya terkait hasil penelitian ini tentu saja kami berupaya untuk mendiseminasikan hasil penelitian yang telah kami dapatkan ini melalui publikasi pada jurnal-jurnal nasional ataupun internasional ataupun melalui forum-forum ilmiah lainnya. Kemudian yang selanjutnya juga untuk mensosialisasikan pemanfaatan dari ubi jalar umum ini sebagai hepatoprotektor yang juga mengupayakan mulai dari mensosialisasikan mensosialisasikan pada masyarakat mengenai manfaat dari ubi jalar umum itu sendiri bagaimana cara pengolahannya dan yang dimulai dari tingkat yang paling kecil misalnya adalah pada lingkungan rumah tangga masing-masing. Kemudian tentu saja untuk selanjutnya kami akan berusaha melanjutkan apa yang kami dapatkan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian lanjutan yang terkait dengan pebar alfa. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan. Ya saya sangat puas dengan jawaban Ropenda waktu saya kembalikan kepada Teguasida. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Ana Agungura Subawa MSI persilahkan untuk wajukan pertanyaan. Terima kasih kepada Bapak D. Saya ada dua pertanyaan sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat kepada Pemapenda atas prestasinya sampai tingkat akhir juga pada bagian farmakologi selamatnya. Pertanyaan pertama adalah dalam penelitian saudara untuk pemeriksaan PPAR alfa dengan ELISA mengapa sampel diambil dari jaringan karena kalau ini aplikasikan kepada sampel manusia akan sulit mendapatkan sampelnya. Untuk yang kedua untuk marker stress oxidative kenapa Anda memilih SOD tidak memilih katalase maupun glutamik peroxidase apa fungsi SOD di sini terima kasih bisa didengarkan. Pak Pimpinan Sidang yang terhormat izinkan kami menjawab pertanyaan dari dokter-dokter Anak Agung Mura Subawo MSI. Untuk pertanyaan yang pertama untuk pemeriksaan ELISA pemeriksaan PIPAR ALFA kami menggunakan sampel jaringan yaitu di sini adalah jaringan HEPAR hal ini terkait dengan ekspresi dari PIPAR ALFA tersebut. jadi PIPAR sendiri kita ketahui merupakan reseptor intraseluler yang berada di dalam sel sehingga untuk meneliti ekspresinya maka harus dicari di dalam sel sehingga kami menggunakan sampel jaringan. Kemudian lebih spesifik kenapa kami menggunakan jaringan HEPAR ini terkait dengan ekspresi dari PIPAR ALFA tersebut dimana PIPAR ALFA sendiri distribusinya paling dominan atau terbanyak di HEPAR walaupun ada juga di beberapa jaringan yang lain tetapi paling dominan di HEPAR oleh karena itu kami mengambil sampel jaringan untuk pemiksaan tersebut menggunakan jaringan HEPAR kemudian untuk merupakan oksidatif disini kenapa kami menggunakan atau meneliti SOD disini yang pertama terkait dengan dengan aktivitas dari ekstrak ubi jalar ungu dalam menekas stress oksidatif yaitu yang lebih ke arah induksi aktivitas dari antioksidan endogen sehingga kami menggunakan marker antioksidan endogen untuk menilai stress oksidatifnya kemudian disini kenapa kami memilih SOD kita ketahui bahwa SOD tersebut merupakan antioksidan yang berbentuk enzim yang berfungsi untuk mengubah radikal superoksid menjadi H2O2 untuk selanjutnya akan diubah menjadi H2O kita ketahui bahwa radikal superoksid juga merupakan radikal bebas yang cukup banyak dijumpai atau dihasilkan pada proses-proses oksidasi di dalam tubuh kita demikian yang dapat saya sampaikan terkait pertanyaan dari Dr. Subawa terima kasih atas jawabannya saya sangat puas sekarang saya kembalikan ke Bapak Tintinan Sidang waktunya sekali lagi terima kasih terima kasih Dr. Subawa selanjutnya kepada Dr. Dr. Anda Niwayan Tianning M saya persilakan mengajukan pertanyaan terima kasih terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang Om Swastiastu selamat pagi yang pertama saya sampaikan selamat saya ucapkan selamat kepada Dr. Igu Setia Ayu Artini yang sebentar lagi mungkin tidak sampai 2 jam sudah menyandang dokter dan juga keluarganya dan kepada Departemen Farmako Fakultas Kedokteran Universitas Sudayana sudah menambah dokter untuk hari ini mungkin dan selamat pagi juga kepada semua tim penguji pada pagi hari ini mungkin pertanyaan saya kepada Promo Penda karena tadi sudah banyak juga yang menanyakan tentang antioksidan mungkin karena kebetulan bidang saya juga antioksidan disini saya ingin menanyakan kembali peran dari antioksidan yang terdapat pada ubi jalar ungu sangat bagus sekali karena disini kalau saya lihat bahwa dia merupakan antioksidan eksogen dan sekaligus dapat meningkatkan peran dari antipitas antioksidan endogen enzimatik khususnya SOD disini yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana peran daripada antioksidan yang terdapat pada ubi jalar ungu yang sangat efektif untuk meningkatkan antioksidan enzimatik endogen yaitu SOD mungkin disini apakah dia sebagai barrier atau scavenger karena disitu perannya adalah berbeda tempatnya ada di membran sel dan disitosol itu nomor satu yang kedua adalah bahwa sangat banyak sekali peran daripada antioksidan yang terdapat pada ubi jalar ungu sehingga mungkin kedepannya akan bisa dikembangkan mungkin tadi sudah ditanyakan juga oleh prop jawi untuk efektivitas daripada antioksidan tersebut tidak hanya unsus untuk tibi dan sebagainya apakah nanti kedepannya juga antioksidan yang terdapat pada ubi jalar ungu ini efektif pada sebagai efaktoprotektor pada kasus hepatitis yang mungkin disebabkan oleh virus mungkin itu yang pertanyaan saya silakan promo pendah terima kasih Bapak pimpinan sidang yang terhormat izinkan kami menjawab pertanyaan dari Dr. Niwayan Training SST untuk pertanyaan yang pertama bagaimana mekanisme ubi jalar ungu untuk sebagai antioksidan meningkatkan aktivitas dari antioksidan endogen jadi dari penelitian ini kami melihat spesifik dari jalur pipar alfa dimana extra ubi jalar ungu yang mengambil pandangan zat aktif anggosianin akan membentuk kompleks secara molekuler dengan retinuit X receptor kemudian akan berikatan juga dengan proaktifator yang selanjutnya akan berikatan atau berinteraksi pada pipar respon elemen yang ada pada gen target salah satunya adalah gen gen yang mengkode enzim antioksidan endogen yaitu yang kami teliti adalah SOD atau super oxid disimutase pada akhirnya nanti akan mendekat sekses oxidatif dan dapat memperbaiki kerusakan hepar yang terjadi kemudian untuk pertanyaan yang kedua apakah memungkinkan untuk anti oksidan seperti extra ubi jalar ungu ini untuk dikembangkan untuk kasus-kasus hepatitis misalnya hepatitis virus nah kemungkinan pengembangan tersebut pasti ada terkait dengan aktivitas hepatoprotektor dari extra ubi jalar ungu tersebut jadi untuk namun tentu saja hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut atau perlu pembuktian lebih lanjut melalui penelitian-penelitian yang khusus melihat efek dari extra ubi jalar ungu ini terhadap sebagai hepatoprotektor pada kasus hepatitis yang disebabkan oleh karena infeksi virus oleh karena pada patologis pada istri patologisnya akan sedikit berbeda karena untuk kosesitas hepar yang disebabkan oleh karena isoniazid dari pamfisi ini atau yang disebabkan oleh karena obat secara umum umumnya gambaran yang dijumpai pada istri patologis adalah gambaran inflamasi sementara pada hepatitis virus umumnya dijumpai apoptosis oleh karena itu perlu pembuktian lebih lanjut tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa extra ubi jalar ungu ini juga efektif sebagai hepatoprotektor pada hepatitis yang disebabkan oleh karena infeksi oleh karena pada studi yang telah dilakukan sebelumnya yang menggunakan induksi dengan di mana gambaran patologisnya adalah juga adalah apoptosis pemberian ekstra etanologi ekstra etanologi jalar ungu juga menunjukkan efektifitas yang cukup baik sehingga cukup menjanjikan dan tetapi tetap perlu pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui efektifitas dari extra ubi jalar ungu ini sebagai hepatoprotektor pada kasus hepatitis virus demikian jawaban dari saya terima kasih jawaban promo pendah saya sangat puas dan untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pimpinan Sidang sekali lagi terima kasih selanjutnya saya berikan kesempatan kepada dokter dokter Niputu Widiani spesialis metologi anatomi untuk majukan pertanyaan terima kasih Bapak Pimpinan Sidang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada promo pendah atas capaiannya hingga hari ini sehingga sebentar lagi gelar dokter akan diraih pertanyaan saya yang pertama promo pendah nilai efek protektif ekstrak ubi ungu pada hepar salah satunya dengan pemisahan histopatologi seperti kita ketahui bahwa hepar merupakan organ penting dalam metabolisme banyak obat dan bahan-bahan kimia lainnya pertanyaan saya apakah gambaran histopatologi yang khas atau tipikal untuk suatu hepatotoksisitas karena INH dan reform visin sehingga bisa membedakannya dengan hepatotoksisitas oleh sebab yang lain obat-obat yang lain atau bahan kimia pertanyaan kedua melanjutkan pertanyaan sebelumnya dari Prog Manwabe dokter Bagus dalam penelitian ini Prog Mopenda menilai pipar alfa yang teraktifasi dengan pemeriksaan himunohistokimia mohon jelaskan prinsip pemeriksaan himunohistokimia pada penelitian ini sehingga yang dinilai memang yang pipar apa yang teraktifasi silakan Bapak pimpinan sidang yang terhormat izinkan saya menjawab pertanyaan dari dokter-dokter Niputu Sriwidiani SPPA untuk pertanyaan yang pertama perbedaan gambaran histopatologis hepar hepatotoxic yang disebabkan oleh karena isoniasid dan rifampicin dengan yang disebabkan oleh karena obat yang lain jadi secara histopatologis untuk kerusakan hepar yang disebabkan oleh karena isoniasid dan rifampicin akan menyebabkan gambaran akan menimbulkan gambaran histopatologis berupa nekrosis degenerasi kemudian ada juga infiltrasi sel radang secara umum gambaran histopatologis dari hepatotoxic oleh karena isoniasid dari vampicin ini kurang lebih sebenarnya mirip dengan hepatotoxic yang disebabkan oleh karena obat lain seperti paracetamol kemudian etanol kemudian atau mungkin zat lain karbon tetraflorida atau metilnetrosamin tetapi mekanisme hepatotoxicnya yang sedikit berbeda karena untuk spesifik untuk isoniasid dari vampicin ada peranan dari enzim subacropem 452S1 yang sedikit berbeda adalah gambaran histopatologis hepatotoxic yang disebabkan oleh karena degalatosamin seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk hepatotoxic yang disebabkan oleh karena degalatosamin umumnya akan menimbulkan gambaran apoptosis lebih ke arah apoptosis kemudian untuk pertanyaan yang kedua bagaimana prinsip IHC pada penelitian ini sehingga bisa membedakan sel yang mengekspresikan yang aktif jadi seperti kita ketahui bahwa immunohistokimia atau IHC ini merupakan suatu teknik pewarnaan untuk melacak suatu antigen di dalam sel atau jaringan dengan menggunakan prinsip reaksi antigen dan antibody untuk dalam hal ini antigen yang kami ingin cari atau kami ingin nilai ekspresinya adalah pipar alpha yang aktif atau yang terkosforilasi pada serin 12 oleh karena itu pada pemeriksaan IHC pada penelitian ini kami menggunakan antibody untuk pipar alpha yang terkosforilasi pada serin 12 atau antibody untuk pipar alpha yang aktif tadi prinsipnya adalah apabila terjadi reaksi atau ikatan antara antigen dan antibody maka akan terjadi pewarnaan berwarna kecoklatan pada sel yang mengekspresikan pipar yang aktif tersebut oleh karena itu dari sana kita bisa bedakan sel mana yang mengekspresikan pipar alpha aktif tersebut demikian jawaban dari saya terima kasih saya puas dengan jawaban kamu penda waktu saya kembalikan kepada bapak pimpinan sigan waktu dan jawab dengan promotor dan penyanggah telah selesai hadirin yang berbahagia selanjutnya kita akan lanjutkan dengan ujian tahap 3 saya berikan kesempatan pertama kepada dokter dokter nimadil nawati MSI untuk majukan pertanyaan terima kasih terima kasih bapak pimpinan sidang pertama-tama saya mengujatkan selamat kepada promovenda terima kasih si ayu artini degradasi protein dalam hal ini dalam hal ini adalah reseptor pipar alpha melalui ubi clitination mungkin sekian bapak pimpinan sidang terhormat izinkan saya menjawab pertanyaan dari dokter-dokter nimadil nawati MSI reseptor untuk pertanyaan dari dokter linawati reseptor pipar alpha merupakan reseptor intraseluler yang dikatakan bersifat short-lived atau masa hidupnya cukup pendek hal ini dikarenakan untuk reseptor pipar alpha apabila tidak diaktifasi oleh ligan maka akan cenderung mengalami degradasi proteoso karena itu dikatakan short-lived dan proses degradasi proteoso ini melalui proses ubiquitinasi yaitu penempelan ubiquitin pada reseptor pipar sehingga nanti akan tersimulasi untuk didegradasikan oleh proteoso yaitu ini proses ini umumnya melibatkan tiga enzim ubiquitin yaitu dengan mekanisme penempelan dari ubiquitin pada reseptor pipar alpha kemudian nanti akan dibawa untuk didegradasi oleh proteoso demikian yang dapatkan disampaikan baik terima kasih saya puas dengan jawaban promo kendal saya kembalikan kepada bapak pimpinan sidang baik undangan akademi kedua saya berikan kesempatan pada dokter agung Wiwi Indrayani MKS untuk mengajukan pertanyaan terima kasih kepada bapak pimpinan sidang izinkan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada dokter Igusti Ayu Artini yang akan menjadi dokter ke-8 di bagian farmakologi dan terapi fakultas kedokteran Universitas Udayana pertanyaan saya adalah dalam penelitian ini Promovenda menggunakan dosis 200 mg sebagai hepatoprotektor yang diberikan kurang lebih 38 hari bagaimana Promovenda menentukan dosis ini dengan tepat karena kita ketahui bahwa sesuatu antioksidan dapat bersifat sebagai prooksidan dan bagaimana nantinya mengekstrapolasikan dosis ini ke manusia pertanyaan kedua adalah kita ketahui bahwa ekstra etanol ubi jalar umur dapat bersifat sebagai hepatoprotektor yang kita lihat adalah secara tidak langsung yaitu melalui respon anti-inflamasi apakah Promovenda meyakini bahwa jalur-jalur tersebut adalah jalur satu-satunya yang dapat berfungsi sebagai anti-inflamasi apakah Promovenda bisa menjelaskan apakah kemungkinan ada jalur-jalur lain yang dapat digunakan atau mekanisme kerja lain yang mungkin mempengaruhi hepatoprotektor dari ekstra etanol ubi jalar umur ini terima kasih bapak 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 pimpinan sidang yang terhormat izinkan saya menjawab pertanyaan dari dokter-dokter agungiwi indrayani empes untuk pertanyaan yang pertama bagaimana menentukan dosis ekstra 200 mg tersebut jadi sebelumnya kami setelah melakukan studi pendahuluan dengan menggunakan hewan coba berupa tikus yang dibagi menjadi enam kelompok yaitu yang pertama kelompok kontrol yang tidak mendapatkan ekstra kemudian yang kedua yang mendapatkan ekstra sebesar 50 mg per 200 gram tikus kemudian kelompok yang mendapatkan 100 mg 200 mg 400 dan 800 mg nah dari pada studi pendahuluan tersebut kami menilai pada kadar AST ALT kemudian juga kadar NDA dan SOD nah dari hasil dan juga gambaran histopatologis juga kami nilai pada studi pendahuluan nah kemudian dari hasil studi pendahuluan tersebut kami dapatkan bahwa dosis 200 mg itulah yang paling optimal untuk menurunkan kadar AST ALT serta MDA serta yang paling optimal untuk meningkatkan kadar SOD pada tikus oleh karena itu kami menggunakan dosis 200 mg tersebut karena dosis di atas itu malah menyebabkan kerusakan hepar yang lebih berat dibandingkan sebelumnya kemudian bagaimana caranya apabila nantinya ingin mengekstrapolasikan dosis tersebut pada manusia untuk saja kita harus mengkonversikan terlebih dahulu dosis tersebut apabila ingin digunakan pada manusia namun tetap nantinya dosis tersebut tidak bisa langsung dipakai tetapi harus diuji terlebih dahulu untuk untuk ekstrapolasikan dosis tersebut maka harus dikonversikan terlebih dahulu dari dosis 200 mg untuk 200 gram tikus di ekstrapolasikan dengan mengalihkan dengan faktor konversi untuk manusia yaitu dikalikan dengan 56 sehingga akan didapatkan 11,2 gram untuk manusia dengan berat 70 kg demikian untuk pertanyaan yang pertama kemudian untuk pertanyaan yang kedua apakah ada kemungkinan jalur lain yang bisa dihambat untuk menimbulkan efek anti-inflammasi kemungkinan potensinya apabila dilihat secara menyeluruh mekanisme dari anti-inflammasi tentu saja sangat banyak mekanisme atau jalur sinyaling yang terlibat untuk terjadinya inflamasi tersebut tidak hanya melibatkan NFKPB kemudian dalam hal ini juga mengaitkan dengan vipar alfa tetapi juga yang cukup banyak berkaitan atau berperan terhadap inflamasi itu adalah jalur MAPK atau jalur jagstat juga oleh karena itu sangat memungkinkan untuk melakukan studi lain untuk menilai jalur-jalur sinyaling yang lain yang berperan untuk jalur anti-inflammasi tersebut seperti yang telah saya sampaikan tadi yang berkaitan dengan jakstat MAPK khususnya JNK atau C-Jun and Terminal Kinase demikian jawaban dari saya selanjutnya kepada dokter RER NAD dokter Ninyoman Ayudewi MSI saya persilahkan mengajukan pertanyaan baik terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang selamat dokter Artini sudah sampai di hari ini jadi saya ada pertanyaan mengenai kelemahan atau keterbatasan penelitian tadi memang sudah disampaikan tapi mohon dijelaskan lebih detil apa yang dokter Artini maksudkan sebagai kelemahan penelitian tersebut dan apa yang bisa disarankan untuk mengatasi kelemahan tersebut terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat izinkan saya menjawab pertanyaan dari dokter Ninyoman Ayudewi MSI jadi untuk kelemahan atau keterbatasan penelitian ini bisa kami jelaskan bahwa untuk penelitian ini kami menggunakan dosis INH dan Rifampicin dengan proporsi yang sama yaitu menggunakan masing-masing 100 mg untuk masing-masing 200 g tikus hal ini untuk proporsi tersebut atau perbandingan antara dosis INH dan Rifampicin tersebut agak sedikit berbeda dengan yang sebenarnya dengan dosis per hari yang sebenarnya untuk isoniazid dari Rifampicin tersebut pada manusia karena untuk dosis isoniazid sendiri sebenarnya dosis per harinya adalah 5 mg per kg per hari kemudian sedangkan untuk Rifampicin adalah 10 mg per kg per hari jadi hal ini kenapa kami menggunakan perbandingan tersebut hari ini terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan sediaan untuk kombinasi dari isoniazid dari Rifampicin tersebut karena kami menggunakan sediaan kombinasi isoniazid dan Rifampicin untuk pediatri yang mengandung dosis isoniazid 150 mg dan Rifampicin 150 mg karena di lapangan sediaan tersebut yang cukup mudah untuk kami dapatkan kemudian saran untuk bisa mengatasi kelemahan atau keterbatasan penelitian ini adalah untuk penelitian kedepannya mungkin bisa digunakan sediaan tunggal dari isoniazid Rifampicin sehingga dosisnya pun bisa menyesuaikan dengan dosis yang menunggu standar untuk manusia demikian mungkin yang dapat kami sampaikan baik terima kasih Dr. Artini untuk jawabannya saya kembalikan ke Bapak pimpinan sidang terima kasih sekali lagi selanjutnya kepada Dr. Dr. Idayu Ika Wahyuniari MKS silakan majukan pertanyaan terima kasih kepada Bapak pimpinan sidang selamat kepada Romovenda atas pencapaiannya hingga saat ini jadi untuk kesempatan ini saya membaca pada desertasi saudara itu sudah terbukti bahwa Ubi Jala Ungu kan meningkatkan ekspresi dari PEPAR nah hal yang ingin saya tanyakan itu adalah mekanisme kerjanya pada jalur direct ligand dependent nah bagaimana jalur signal Ubi Jala Ungu itu bisa meningkatkan ekspresi gen target dari PPAR hal ini mohon dikaitkan dengan adanya modifikasi histone yang merupakan salah satu dari mekanisme epigenetik mungkin demikian silahkan bapak pimpinan sidah yang terhormat izinkan saya menjawab pertanyaan dari dokter-dokter Ida Ayu Ika Wahinyari MKUS Untuk mekanisme pada jalur direct ligand dependent prinsipnya terjadi ikatan terlebih jahulu antara ligand dengan reseptor PIPAR alpha ini kemudian setelah itu akan merangsang untuk terjadinya kompleks setrodiner dengan retrograde X reseptor dan kemudian akan ikat koaktifator dalam hal ini koaktifator PIPAR alpha adalah P300 kemudian kompleks antara PIPAR PIPAR alpha RXR dan koaktifator ini kemudian selanjutnya akan merangsang terjadinya histone asetilasi yang berlahirnya akan menyebabkan struktur kromatin menjadi terbuka atau menjadi lebih rendah sehingga akan memungkinkan kompleks dari PIPAR ini dapat berikatan dengan PIPAR respon elemen yang ada pada gen target gen target bisa gen target yang mengkode enzim untuk beta oksidasi atau yang mengkode enzim untuk antioksidasi demikian terima kasih kepada promo Fenda saya sangat puas dengan jawaban melalui asetilasi histone silakan terima kasih waktu saya kembalikan kepada yang terhormat Bapak pimpinan sidang selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Termade Winarseruto SKD SD untuk menunjukkan pertanyaan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada oleh ketua sidang kepada saya sebelumnya terselamat kepada teman kolega saya dokter sebentar lagi akan menjabat kelar dokter dokter Igu Siti Ayuartini setak keluarga atas pencapaiannya hari ini terkait dengan hasil studi yang Prumovenda lakukan yang menurut saya pendekatan yang dilakukannya sudah sangat baik bahkan menggunakan dua kontrol kontrol negatif dan kontrol positif untuk membuktikan fenomena efek proteksi daripada ekstra obi jalur ungu melalui jalur yang khusus yaitu pipar alfa jadi pertanyaan saya fokus hanya pada peran daripada pipar alfa terkait dengan jalur ini berdasarkan data yang Prumovenda dapatkan dari studinya apakah proses aktifasi pipar alfa dan efek proteksinya itu melalui ligand dependen ataukah ligand independen yang kedua adalah apakah mekanisme seperti pertanyaan dari dokter Lina apakah mekanisme penurunan ekspresi dari pipar alfa yang diinduksi oleh isoniazid dan rivampisin adalah mekanisme proteksi yang juga diperankan oleh ekstra obi jalur ungu sehingga ekspresi dari pipar alfa ini kembali dalam kondisi yang normal ada kontrol negatif bahkan sedikit lebih tinggi sekitar 30% lebih tinggi daripada kontrol negatif yaitu yang tidak terpapar oleh isoniazid dan infabisin terima kasih silakan promo Fenda untuk menjawab pertanyaan Bapak pimpinan sidang yang terhormat izinkan kami menjawab pertanyaan dari dokter Imade Minar Seruno SK PhD untuk pertanyaan yang pertama peran aktifasi dari pipar alfa ini dalam memproteksi hepar dan peranannya sebagai hepar protektor dan hal ini terjadi melalui mekanisme yang ligand dependen karena dalam hal ini antusenit atau pemberian ekstra obi jalan umur di sini diharapkan akan dapat mengaktifasi akan dapat berperan sebagai ligand sehingga akan mengaktifkan pipar alfa melalui mekanisme ligand dependen yang seperti sudah saya jelaskan tadi aktifasi oleh ligand tersebut akan menyebabkan terjadinya interaksi dengan pipa respon elemen yang ada pada gen target sehingga akan menyebabkan jadinya peransangan transkripsi dari gen-gen yang bersifat antioksidan atau gen-gen yang mengkode enzim untuk beta oksidasi dari asam lemah ataupun gen yang mengkode protein untuk proliferasi dari peroxisom yaitu peroxi kemudian untuk penurunan kemudian untuk efek dari ekstra uberjalar di sini tentu saja memang diharapkan adalah untuk memproteksi dimana memproteksi hepar melalui efeknya meningkatkan ekspresi pipar alfa dimana ekspresi pipar alfa kalau dilihat pada hasil penelitian ini pada pemberian isoniazid dari vampicin ekspresi pipar alfa cenderung menurun sementara pada pemberian perlakuan yaitu pemberian ekstra etanol obijalar ungu ekspresi pipar alfa menjadi meningkat kembali sehingga dari sana kita bisa melihat bahwa memang etanol obijalar ungu ini berfungsi untuk memproteksi atau memproteksi kerusakan hepar tersebut demikian yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan terima kasih atas jawabannya saya sangat puas dengan jawaban Prof. Fenda namun satu hal yang mungkin perlu ditekankan adalah terkait dengan data pemilihan site phosphorylation yaitu serin 12 serin 12 itu ada pada bagian amino terminal daripada pipar alfa yang sering sekali dikaitkan dengan aktifasi ligan independen sehingga dalam pembahasannya mungkin Promo Fenda harus hati-hati dalam maunya imbangkan antara keterkaitan ligan dependen dan ligan independen terkait dengan efek protektif daripada ekstrak ubijalar ungu karena Promo Fenda menggunakan konspirasi pada serin 12 sebagai penanda aktifasi daripada pipar alfa terima kasih atas waktunya ketua sidang saya persilahkan kembali baik waktu tanya-jawab dengan undangan akademik saya akhiri sidang ujian tanya-jawab promosi dokter kami akhiri hadirin yang saya muliakan selanjutnya saya mohon promotor dan penyanggah kita akan lanjutkan dengan rapat untuk penentuan kelulusan dan pertikat kelulusan dan saudara Promo Fenda saya persilahkan meninggalkan ruangan maka dengan demikian sidang program dokter dokteran saya nyatakan di skor selama 15 menit selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 berhasil meloloskan ini adalah lolosan yang pertama yang saya bimbing sebagai promotor dan kebetulan staff di bagian Departemen Farmakologi Dr. Artini ini adalah bimbingan saya yang betul-betul rajin dan cerdas apa yang dikasih tahu, diberi ramu-ramu saja sudah dapat dikerjakan dengan baik jadi cocok mendapat hukum laut terus apa makna dari disertasi ini ada beberapa makna kalau kita melihat model terapi pada masa sekarang selalu ada dua kubu ya, terapi konvensional dan terapi alternatif, salah satunya adalah pemampatan herbal ternyata pemampatan herbal ini masih kebanyakan dipertanyakan dikatakan sebagai placebo saya sangat ingat sekali diskusi dengan seorang dokter dari India di India penelitian herbalnya maju sekali saya ketemu dokter bedah dari India ceritalah mengenai COVID dan dia bertanya tentang kemungkinan pemanfaatan herbal saya katakan saat itu saya punya kubiumu sebagai antioksidan dia langsung menertawakan itu placebo itu dia oleh karena itu makna disertasi ini akan mampu menjelaskan kepada para dokter yang berpikiran seperti itu ternyata metabolite kenar yang ada pada berbagai tanaman termasuk ubi jalan umu ini adalah suatu ligan yang dapat berikatan dengan protein yang ada di dalam sel sehingga bisa menimbulkan efek permakologis itulah salah satu makna dari disertasi ini jadi kita tahu bahwa ekstrak umbi-umbi jalan ungu sebagai antioksidan kemudian meningkatkan cipar alfa mempengaruhi menggulia parol KPB ternyata melalui ikatan sebagai ligan pada protein tercentu sehingga mampu menimbulkan efek permakologis yang setara dengan obat-obat konvensional dan dari hasil penelitian ini bisa dilanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang banyak sekali saya tangkap misalnya bagaimana mekanismenya dia meningkatkan cipar alfa belum jelas apakah melalui mekanisme epigenetik belum jelas itu harus kita teliti sehingga pandangan kita terhadap herbal menjadi terbuka dan menganggap herbal itu akan setara dengan obat-obat konvensional mempunyai kebaikan dan keburukan jadi kira-kira demikian makna disertasi kembali saya berikan selamat kepada Promo Venda Dr. Artini jangan berhenti sampai disini mari kita teliti lebih jauh Ubi Jalan Umu ini ada pertanyaan tadi kepada infeksi virus saya kira bisa mari kita kerjakan sekali lagi terima kasih kepada semua penyangga penguji akademik dan juga kepada Pak Dekan terima kasih sudah bersedia untuk memiliki sidang pagi ini dan saya akan tutup sambutan saya dengan Ramasanti Om Santi 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 Om Terima kasih Tuhan Yang Maesah ujian pada hari ini telah berjalan dengan lancar terima kasih kepada seluruh penguji yang sudah berpartisipasi aktif dalam proses ujian ini sehingga berlangsung dengan lancar perkenankan pula pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama ujian berlangsung akhirnya sidang khusus program dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana saya nyatakan ditutup Om Santi Om 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 Terima kasih Om Santi Santi Om Terima kasih Prof Sarang Sami para penguji yang dihormati Terima kasih Pak Dekan Terima kasih Terima kasih Tetap jaga kesehatan Semua 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 Ijin Lab Ijin Ijin Lab Selamat Arta Duh 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 Ini Prof Terima kasih Terima kasih Terima kasih